Mahruf Amin Mahruf Amin adalah seorang politisi dan ulama terkemuka Indonesia. Ia lahir pada tanggal 11 Maret 1943 di Tangerang, Bantan. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam dunia agama Islam di Indonesia dan memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat Muslim di negara ini. Ia mendapatkan pendidikan awal di Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah di daerah asalnya. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Pesantren Matlaul Anwar. Pendidikan formalnya dilanjutkan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang sekarang dikenal sebagai Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1966. Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, ia aktif sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi Islam dan menjadi salah satu tokoh penting dalam gerakan dakwah di Indonesia. Ia terlibat dalam berbagai organisasi Islam dan menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 2005 hingga 2015. Selama kepemimpinannya di MUI, ia berperan penting dalam mengeluarkan fatwa-fatwa dan menyampaikan pandangan-pandangan Islam terkait isu-isu kontemporer di Indonesia. Pada tahun 2014, ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Di DPD, ia menjabat sebagai Wakil Ketua dari tahun 2014 hingga 2019. Pada saat yang sama, ia juga menjadi Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 2019, ia terpilih sebagai Wakil Presiden Indonesia, mendampingi Presiden Joko Widodo dalam periode pertama kepemimpinannya. Kehadirannya dalam pemerintahan diharapkan dapat memberikan perspektif agama yang kuat dan kontribusi dalam pembangunan negara. Sebagai Wakil Presiden, ia terlibat dalam berbagai kebijakan pemerintahan, terutama dalam bidang agama dan kemasyarakatan. Ia juga aktif dalam mengadvokasi isu-isu sosial dan keagamaan di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!